Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saya Paskali Siswari. Saudara, kita akan langsung mengupdate dan memantau di stasiun Madiun, Jawa Timur. Di sana ada dampak dari kecelakaan yang terjadi di area ranca Ekek, Jawa Barat. Terjadi penumpukan karena beberapa perjalanan terhenti ataupun tertunda perjalanan kereta apinya. Kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV, Imam Iswanto di stasiun Madiun. Imam, selamat siang. Jadi, apakah terjadi penumpukan di stasiun Madiun? Lalu, apakah ada perjalanan kereta yang tertunda sebagai dampak dari kecelakaan kereta di ranca Ekek? Ya, selamat siang. Pak, kami sudah juga saudara. Berdasarkan keterangan yang kami ikut dari pemanajer rumah PTKI Dauh Pujuh, Mas Yun, Simpes dari ketakan kereta api Surangga dan kereta api Bandung Raya di Bandung pagi tadi, PT KAI Dauh Pujuh Madiun memprediksi akan terjadi keterlambatan kedatang kereta api yang dari arah Bandung menuju ke Surabaya yang melalui Dauh Pujuh Madiun. Keterlambatan ini diprediksi akan terjadi pada sore hari nanti hingga malam hari nanti. Keterlambatan ini diprediksi mencapai 60 menit, seperti itu Pak Kalis. Sebab saat ini sejumlah perjalanan kereta api, terutama yang dari arah Bandung menuju ke Surabaya Pujuh Madiun, saat ini sebagian perjalanan telah dilakukan perjalanan memutar melalui jalur lintas utara. Meski begitu, pada pagi hari ini tadi, perjalanan kereta api yang melalui Dauh Pujuh Madiun terpantau masih cukup normal dan masih tepat waktu. Atas keterlambatan yang terjadi, presisi keterlambatan yang terjadi ini, pihak PT KAI Dauh Pujuh Madiun bukan mempersilahkan jika nanti ada pelanggan PT Kereta Api menggunakan jasa perjalanan kereta api yang akan membatalkan tiket mereka yang telah dibesan dengan pengembalian tiket 100% dari harga tiket. Dan saat ini, informasi yang kami dapat dari manajer umat PT KAI Dauh Pujuh Madiun, Kepar Goyo, kereta api yang sudah terdampak atau memutar ke jalur lintas utara, yaitu kereta api Argo Willis relasi Bandung-Surabaya yang tentunya nanti akan lancar di Stasiun Madiun Dauh Timur. Dan tentu saja nanti akan ada kereta api Pak Sundan, kemudian kereta api Turangga, dan sejumlah kereta api yang keberangkatannya menuju Stasiun Madiun. Begitu, Pak Kalif. Oke, Imam tadi Anda informasikan bahwa untuk force major kejadian ini, PT KAI memiliki kebijakan penumpang yang ingin membatalkan tiketnya karena perjalanan ditunda bisa mendapatkan uang 100% untuk pengembalian harga tiketnya. Kalau di sana, Imam, apakah banyak penumpang yang memilih untuk menunggu saja, entah kapan diberangkatkan, atau lebih banyak mereka yang menukarkan tiketnya? Oke, Pak Kalif. Tadi kita sempat wawancara langsung bersama salah satu penumpang, dan kita melihat di situ dari beberapa penumpang, ini memilih menunggu, maka dari daripada menukarkan atau mengembalikan tiket mereka yang telah terlanjur di pesan. Sebab, para talon penumpang ini memang ada keperluan yang penting di Bandung dan juga di Surabaya. Oke, jadi tadi karena kebijakannya adalah 100%, namun penumpang tetap lebih memilih untuk menunggu saja di stasiun Madiun untuk bisa berangkat ke tujuan masing-masing. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Imam Iswanto melaporkan langsung dari stasiun Madiun, Jawa Timur.